Pemirsa Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa suasembada energi masuk dalam program pemerintah dan untuk itu Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi untuk mendukung target suasembada energi. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus suasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Karena negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus suasembada energi dan kita mampu untuk suasembada energi. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana usai secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Prabowo menuturkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber energi terbarukan maupun sumber energi fosil. Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi dari sumber daya energi panas bumi hingga patubara yang sangat melimpah. Kepala negara juga berharap program hilirisasi juga bisa dilakukan oleh para jajaran kabinetnya untuk dapat mendukung terwujudnya suasembada energi di Indonesia. Dan secara khusus untuk hilirisasi dalam mendukung suasembada energi, Prabowo menekankan tanggung jawab tersebut ada di lintas kementerian seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nantinya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional juga dapat ikut membantu untuk bisa melakukan inventarisasi proyek-proyek penting untuk program hilirisasi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Baik Pemir, sangat membahas tema menarik kita kali ini. Hilirisasi berkelanjutan menuju suasembada energi kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Pak Yayan. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Salam sehat, Pak Yayan. Sama-sama, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah bergabung juga Pak Hindra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Halo Pak Hindra, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih Pak Pras. Baik, terima kasih juga Pak Hindra atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja review ini Pak Yayan bagaimana pandangan Anda tadi Pak Prabowo sudah menyebutkan suasembada energi sebagai salah satu program utama di Kabinet Merah Putih. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, oke. Mungkin saya sebagai akademisi ya. Pertama kita lihat dulu bahwa secara teori, suasembada energi itu dapat dilihat berdasarkan pada empat dimensi. Itu yang pertama, misalkan suasembada berbasis domestik, di mana penyediaan energi itu dipenuhi secara domestik, di mana fokus pada kebijakan ini itu kemudahan aksesibilitas. Dan kedua, yaitu suasembada berbasis global ya, di mana penyediaan energi itu dipenuhi berdasarkan perdagangan internasional, karena tersediaan sumber daya energi global. Kemudian suasembada berbasis efisiensi ekonomi, artinya berdasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat, dan yang terakhir itu suasembada energi berdasarkan pada prinsip ramah lingkungan. Nah, jika kita gunakan pada konsep di atas, maka jika kita padankan dengan astacita Prabowo Gibran, maka konsep suasembada berbasis domestik itu yang menjadi prioritas ataupun target. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai pada suasembada berbasis domestik tersebut, yaitu negara harus memiliki sumber daya yang melimpah ataupun resource abundant, di mana pada saat ini kita tidak memiliki khusus yang untuk fossil fuels, itu kita sudah mengalami net importer sejak tahun 2004. Nah, artinya bahwa walaupun di pemikian, kita harus menggali energi alternatif yang lain, dan kemudian negara mampu untuk menyediakan beragam jenis energi bagi masyarakatnya, berdasarkan energi tersebut, sehingga masyarakat memperoleh diversifikasi energi alternatif, tanpa dibatasi hanya satu atau dua jenis energi saja. Nah, jadi dari dimensi tersebut, maka suasembada tadi itu dapat diartikan bahwa harganya mudah, harganya murah, kemudian juga aksesibilitasnya itu mudah, sehingga energi tersebut mampu dijangkau oleh siapapun, sehingga dengan menambahnya tadi, katakan energi alternatif tadi, kemudian bisa mengganti energi konvensional yang sifatnya fossil fuels, maka pasokan suplai energi tadi menjadi semakin meningkat, dan menurunkan harga energi secara perlahan. Nah, kalau misalkan kita lihat terhadap konsep peningkatan substitusi energi alternatif, khususnya untuk suasembada energi ini, nah kalau kita lihat saat ini bahwa Indonesia itu tidak sesuai dengan konsep tadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat, energi setiap tahun itu semakin meningkat, dan kemudian kita tidak memiliki banyak alternatif energi, sehingga pasokan masyarakat untuk memperoleh akses itu relatif terbatas. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menyebabkan bahwa adanya bottleneck ya, antara suasembada konsep dengan suasembada yang diinginkan, ataupun realitas di lapangan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahwa pada saat ini, kalau kita lihat sifat dari suasembada energi kita itu relatif mahal ya, kalau kita lihat intensitas terhadap biaya khusus yang untuk meningkatkan GDP, itu selalu naik setiap tahun. Dan kalau kita lihat tidak hanya intensitas energinya itu semakin naik, juga dia semakin kotor. Nah, kita lihat bahwa carbon release, misalkan bahwa penggunaan energi yang kita gunakan pada saat ini, itu tidak terlalu mengikuti terhadap net zero emission, misalkan seperti biofuel, kemudian juga bioetanol, dengan produktivitas pertumbuhan sawit kita yang rendah, kemudian kita membutuhkan lahan yang lebih luas, kemudian juga kita lihat bahwa di beragam laporannya, dan juga saya melakukan beberapa penelitian, kalau misalkan kita menggunakan citra data satelit dengan data NASA, bahwa khususnya untuk sektor pertambangan itu banyak menggunakan land use ya, jadi sehingga akan meningkatkan perubahan khususnya emisi yang diakibatkan forestry and other land use, ataupun volume. Nah, kalau misalkan kita lihat, maka kalau tidak salah sekitar bulan kemarin, saya sudah membuat ada paper juga, di beberapa wilayah yang mengembangkan khususnya untuk industri energi yang berbasis mineral, misalkan seperti nikel dan lain-lain ya, itu meningkatkan particulate meters ya, yang 2,5 mikro itu memberikan dampak terhadap produktivitas manusia. Itu misalkan dibisik pakai di wilayah Sulawesi Barat dan lain-lainnya, sehingga menjadi catatan bahwa solusi swasembada energi ini tidak hanya harus affordable, kemudian accessible, juga harus sustainable. Baik, itu dia keberlanjutan begitu ya, kalau kita bicara mengenai isu yang saat ini juga mengemukap. Nah, Pak Hendra, lantas bagaimana sebenarnya sih kondisi terkini dari industri pertambangan di Indonesia, khususnya dari subsektor mineral dan juga batubara nih Pak? Iya, selamat pagi. Saya mendapat dengan Pak Yayan tadi, swasembada energi itu harus memperhatikan aspek affordability, kemudian accessibility, dan juga sustainability. Nah, dalam konteks ketahanan energi atau sumber swasembada energi, saya ingin menyoroti yang dari aspek penggunaan energi untuk kelistrikan ya. Oke. Jadi secara umum, Pak Yayan menyampaikan secara general. Nah, kalau kelistrikan sendiri, itu kita masih mengandalkan fosil fuel ya, sebagian besar, sekitar 68% sampai 70% itu masih mengandalkan komoditas batubara. Nah, dalam, kalau melihat pidato dari Pak Presiden Prabowo, swasembada berlimpah, mungkin dalam aspek tertentu, kecukupan energi yang dipasok oleh batubara, itu masih dapat dikatakan kita sudah swasembada. Nah, kalau kita lihat dari data-data cadangan batubara kita, yang menurut data dari Badan Geologi Kementerian SDM, itu kita masih memiliki sekitar 30 miliar ton, kemudian sumber daya 99 miliar ton. Nah, kalau hanya untuk penggunaan domestik saja, yang rata-rata itu sekitar 200 juta ton ya, sampai 250 juta ton lah, dikatakan yang paling maksimal, kita masih memiliki berlimpah untuk penggunaan dalam negeri, untuk batubara ya. Bisa dikatakan, untuk memasok kebutuhan energi yang terus meningkat, seperti yang disempatkan Pak Yayan tadi, pertumbuhan energi terus meningkat, untuk kelistrikan, untuk memasok rumah tangga, kemudian industri, apalagi kita dengan mencapai target 8% growth, itu tentu industrialisasi harus lebih masif. Nah, komoditas batubara sebagai sumber energi yang affordable, dan sangat banyak kesediaannya, itu bisa mencukupi. Nah, tentu saja tantangannya bagaimana sustainability-nya ini yang dipertimbangkan. Jadi, dari sisi ketersediaan cadangan untuk suasembada kelistrikan sendiri, saya rasa cadangan batubara kita sangat cukup untuk beberapa puluh tahun ke depan. Wow, berarti sudah bisa menjadi pijakan yang cukup kuat nampaknya ya, kalau kita lihat begitu terkait dengan, ketendagaan listrikan dari sektor batubara begitu, yang ya ini bisa menjadi pijakan untuk menuju suasembada energi Indonesia ke depannya, berarti Pak Entra? Iya, tentu saja. Dengan hanya untuk penggunaan dalam negeri saja, kita bisa masih punya ratusan tahun ya. Berdasarkan data-data geologi tadi kan, hampir 100 miliar ton kalau dikonversi sumber daya menjadi cadangan. Nah, sekarang tantangannya bagaimana, kalau isu di batubara, kalau ketersediaan itu pasti masih banyak ya, untuk dalam negeri. Nah, di satu sisi juga, kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, karena batubara tentu kontribusinya terhadap ketahanan energi, suasembada energi, juga untuk kebutuhan ekonomi dari penerima negara ekspor dan lain-lain. Dan juga multiplier effect, karena ekosistem industri batubara kan bukan hanya dilihat dari penambangnya, tapi rantai pasoknya juga cukup luas. Jadi, aspek ekonomi, multiplier-nya, kemudian ketahanan energi. Dan yang menjadi isu tentu ke depan adalah bagaimana teknologi untuk mengurangi emisi ini, ini harus kita terus kembangkannya. Baik, nah ekosistem pengembangan, kemudian teknologi yang digunakan begitu, sehingga akan lebih lagi ramah lingkungan lah bisa dikatakan. Begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Yantra, Pak Yantra, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yantra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Pak Yantra Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Pajajaran. Baik, Pak Yantra, lantas bagaimana kalau Anda melihat terkait dengan ekosistem tadi, pengembangannya seperti apa, kemudian pemanfaatan teknologi tingginya juga nih, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yantra, begitu, sehingga bisa mendukung program suasemada energi di Indonesia, tapi tetap menjaga kualitas lingkungan kita. Oke, ini memang yang agak komplikasi ya, kalau misalkan kita lihat. Kalau dari sisi pembangkit, saya kira apalagi dengan PLTU, itu memang kalau kita lihat dari sisi komposisi biayanya, ataupun list cost, atau LCUI-nya, itu kan relatif paling kompetitif ya, dibandingkan dengan yang lain. Oke. Kalau kita katakan bahwa kita akan suasembada, ya memang bahwa PLTU itu yang paling kompetitif. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa kalau misalkan kita ingin disesuaikan dengan national determined contribution, maka PLTU tersebut itu harus mulai di-decommissioning, dan kemudian itu sudah mulai bergeser di tahun 2030 sampai dengan tahun 2050 ya. artinya ada mulai passing out of coal. Nah, sehingga kita melakukan kerjasama, yaitu dengan menggunakan Just Energy Transition Partnership, kemudian men-decommission-kan beberapa PLTU. Oke. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat bahwa PLTU ini itu tidak dalam jangka panjang, itu akan berkurang. Karena apa? Karena kalau misalkan PLTU itu digunakan, maka di sini sustainability kita, ataupun pertumbuhan ekonomi kita itu akan terganggu dalam jangka panjang. Kenapa? Karena itu akan menambah bahwa emisi, kemudian kalau emisi berarti lebih kotor, kalau lebih kotor itu bisa meningkat, menurunkan produktivitas, dan sehingga bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang Indonesia dengan menggunakan energi kotor ini itu tidak begitu bagus dalam jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita lihat suasan bandai energi yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu, kalau misalkan kita lihat di Astacitanya itu tidak berbasis pada energi khususnya batubara ya, tetapi berbasis pada energi nabati. Dan kemudian berbasis misalkan kemarin ada geotermal. Jadi artinya bahwa beliau menginginkan bahwa substitusi suasan bandai energi ini itu tidak tergantung. Dan kalau kita lihat juga bahwa coal, nickel, dan lain-lain itu adalah accessible resources. Artinya sumber daya tersebut itu akan hilang, dan kemudian harusnya itu kita hemat. Jadi kita hemat, kemudian juga kita harus meningkatkan apa? Meningkatkan nilai tambah dari penggunaan energi tersebut, dan kita harus padupankan juga dengan ekosistem industri yang lain. Nah, patut dicatat bahwa peningkatan ekosistem industri yang paling tepat, khususnya bagi Indonesia, sebagai katakan kita ini emerging economies. Nah, kalau kita dalam teori ekonomi disebutkan, kalau misalkan kita menggunakan asumsi business as usual, katakan dengan menggunakan perfect competition, atau misalkan constant return to scale, setiap penurunan emisi itu akan menurunkan juga pertumbuhan ekonomi. Kenapa Amerika Serikat, dia tidak melakukan ratifikasi ya, pada saat itu Kyoto Protocol. Karena mereka tidak ingin, kalau misalkan emisinya turun, pertumbuhan ekonominya juga turun. Nah, kalau misalkan kita ingin meningkatkan pertumbuhan, sedangkan bagi Indonesia, kita ingin pertumbuhan ekonominya naik 8%. Artinya apa? Artinya bahwa emisi, ketika emisi itu ingin turun, tetapi apa? Tetapi kita mengingatkan produktivitas itu ingin naik. Artinya apa? Artinya bahwa investasi yang harus kita lakukan, itu kita harus melakukan apa? Resource saving. Kemudian juga ada energy efficiency. Kemudian juga banyak sekali yang sifatnya, kalau dalam istilah ekonomi, namanya increasing return to scale. Nah, kalau increasing return to scale itu, artinya apa? Artinya teknologi industri yang digunakan, baik itu pembangkit, maupun industri hilirisasi, itu harus bersifat capital intensive dan lower emission reduction. Nah, kebutuhan investasinya itu berapa kali? Nah, berdasarkan hasil perhitungan, saya coba-coba, saya memiliki model ekonomi ya, nah itu kebutuhannya berapa kali? Kalau misalkan kita ingin sampai sampai 8%, itu kebutuhannya 4-5 kali. Nah, ini kita mampu nggak untuk mencapai kebutuhan, katakan, agar apa? Agar emisinya bisa diturunkan, kemudian juga growth-nya itu bisa tetap, apalagi bisa sampai 8%. Nah, itu berarti kebutuhan yang sekarang dibutuhkan, Just Energy Transition Partnership, itu hanya meng-cover sekitar 20-30%. Sedangkan sisanya yang 70% itu, siapa? Itu Indonesia yang harus biasa bisa membiayai, agar kita mampu, nah ini kita ceritanya bukan 8% dalam 5 tahun ya, ini 8% itu saya skenario-nya sampai dengan 20 tahun, 24 tahun sampai dengan 2050. Jadi kalau misalkan sekarang Pak Prabowo ingin menggenjot, katakan 8% melalui energi alternatif, nah ini agak repot nih, kecuali kalau misalkan Prabowo sampai 3 atau 4 periode ya, nah itu mungkin bisa. Oke, baik-baik. Mayan ini menarik. Nah, lantas Pak Hendra Imam melihatnya sendiri bagaimana? Apakah bisa beriring, seiring sejalan? Kalau kita bicara mengenai, tadi pemanfaatkan energi sendiri untuk bisa mengejar suasana energi, lantas bentuk perumusan kebijakan yang ideal itu seperti apa? Begitu agar konsistensi dari program suasana energi juga bisa tercapai. Ya, tentu itu pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Setiap pemerintah tentu mempertimbangkan, you know, resources, kemampuan ekonomi juga, dan juga faktor-faktor lain dalam memperhatikan kebijakan yang tepat bagi negara masing-masing. Nah, tadi yang saya sampaikan, Indonesia dari sisi kecukupan, kita punya cukup banyak ya. Untuk kelistrikan itu batu bara bahkan ratusan tahun jika ingin digunakan dalam negeri. Nah, isunya tentu saja adalah teknologi. Nah, di sepat yang dikatakan oleh Pak Yayan, ini teknologi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbasis batu bara, ini memang sangat tinggi. Tapi, teknologi terus berkembang, dan juga banyak pembangkit yang sudah mulai menggunakan ultra super critical. Emisinya lebih rendah, namun tentu saja ini masih mahal. Dan clean coal technology, atau carbon capture, ini yang sebenarnya yang sangat diharapkan bisa sebagai game changer, tapi ini yang masih mahal. Nah, tentu saja, pilihan kebijakan bagaimana Indonesia, pemerintah Indonesia, bisa mengupayakannya, bagaimana teknologi ini bisa diperoleh, atau mungkin dengan dukungan negara-negara luar. Di sisi lain, ada pilihan kebijakan untuk mempercepat, atau co-face doubt, yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan. Pemerintah punya hitung-hitungan ya, bagaimana kondisi keuangan negara, satu sisi kita punya surplus ya, batu bara untuk kelistrikan, dan kita juga menghadapi tantangan untuk pertumbuhan, apalagi industri, ini harus berkembang cepat, dan yang paling penting untuk mendukung industrialisasi, tentu energi. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, bagaimana model pembangunan di China, salah satunya di Tiongkok ya, karena mereka juga punya cadangan batu bara terbesar di dunia, cadangan sumber energi terbarukan juga sangat besar, mereka membangun secara masif energi terbarukan, tapi di satu sisi juga mereka memanfaatkan energi fosilnya, terutama batu bara seiring sejalan, dengan terus meningkatkan teknologi. Nah, model-model itu tentu bisa juga menjadi referensi bagi pemerintah, karena kita harus akui terlepas dari banyaknya kompropesi, batu bara ini masih menjadi sebenarnya yang diandalkan, dalam 10 tahun terakhir ini growth-nya terus meningkat, meskipun di tengah tekanan resesi, kuncinya adalah di teknologi, dan juga banyak upaya-upaya perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisi dengan menggunakan sumber energi terbarukan, ini tren juga sudah berkembang, tentu saja pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan lain-lain, dan juga kita jangan lupa untuk pengurangi emisi, kita punya karbonnya, potensi karbon yang sangat besar, sebenarnya yang belum banyak dimanfaatkan. Nah, itu dia. Dari sisi IMA sendiri, apakah sudah mendorong anggotanya untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi tertinggi tadi, kemudian sehingga bisa lagi minimalisasi dari kondisi lingkungan yang terdampak dengan adanya pemanfaatan energi fosil? Ya, sudah banyak yang dilakukan. Salah satunya tadi yang disorotui oleh Pak Yayan, ini penggunaan biodiesel, ini mandatory dari government, meskipun dari sisi operasional ini terus terang juga beban biayanya juga lumayan, tapi kita sudah melakukan itu. Di satu sisi memang penggunaan polu akan berdampak. Kami dari sisi pelaku usaha, hanya sebagai mitra pemerintah tentu mentaati ya bagaimana aturan pemerintah, masalah emisinya seperti apa, kami yakin itu pasti mengurangi emisi, meskipun berdampak terhadap polu. Kemudian juga teknologi pertamangan berkembang, banyak otomatisasi sekarang dilakukan, bahkan kendaraan bawah tanah juga elektrik, truk-truk listrik juga sudah mulai berkembang, dan ini mungkin 5-10 tahun akan masif ya, penggunaan list elektrik truk di pertambangan, juga pengangkutan vesel juga sudah mulai menggunakan secara bertahap biofil. Jadi teknologi terus berkembang ya, jadi dengan teknologi terus berkembang, apalagi kalau carbon capture ini sudah bisa ditrealisasi, harusnya potensi emisi dari pertambangan batu bara ini bisa direduce, di satu sisi kita juga bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi kita, dan juga energi terbarukan. Dan investasi di energi terbarukan ini juga banyak didrive ya, oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis fosil. Nah ini juga menariknya, bahwa perusahaan batu bara semakin menekah growth, mereka juga berinvestasi di sumber energi terbarukan. Oke, itu menarik. Pak Yan, terakhir bagaimana Anda melihat proyeksi ke depan begitu terkait dengan suasamada energi, begitu supaya tadi bisa ada harmonisasi begitu antara energi fosil dan terbarukan? Mungkin kalau saya lihat ini yang menjadi masalah itu di transisi energinya ya. Nah sampai sekarang itu walaupun sudah kita memiliki ada pembiayaan dan juga semoga ada transport teknologi terhadap katakan fosil ke renewables, dan kemudian juga ini mungkin harus dibangun rencana yang lebih konkret. Nah kalau misalkan kita lihat di GTP, itu di GTP ya katakan ada decommissioning, kemudian juga energi akratifnya ada, tapi ini masih belum clear, kira-kira itu akan seperti apa. Nah kalau misalkan, saya mungkin cenderung pada saat ini, mungkin kita dalam jangka pendek itu mungkin harus membangun semacam kebijakan energi dengan PLTU yang memang kalau misalkan kita lihat ya bahwa itu PLTU itu memang yang paling bersih dan kalau saya agak mengkhawatirkan ya, kalau misalkan nuklir ya, tapi mungkin lebih baik memperbaiki PLTU itu dengan lebih bersifat lebih ramah lingkungan, kemudian juga lebih bersifat society development juga ya, dan kemudian agar proses ini itu bisa secara perlahan, karena untuk pengembangan renewables juga, itu tidak hanya dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ya. Beberapa cara maju itu perkembangannya mungkin harus sejak 15 atau 20 tahun yang lain. Baik, baik. Itu dia berarti tetap aja PR dan tantangannya masih ada. Yang penting bagaimana komitmen keseriusan dari pemerintah sendiri untuk bisa menjalankan tadi, supaya energi terbarukannya juga bisa terlaksana dengan baik, kemudian tadi energi fosil bisa juga menjadi salah satu cadangan, paling tidak andalan juga kita bisa pemanfaatan energi listrik di Indonesia. Baik, Pak Ian terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, kemudian Pak Hendra terima kasih juga atas sharing informasi yang sudah Anda update kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali. Pak Ian, Pak Hendra terima kasih. Baik, Pak Hendra, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbagi terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Jotra Sporty and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!